Halo jumpa lagi di my channel jikermotovlog kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat intro keren yang biasa digunakan oleh para youtuber gaming atau youtuber lainnya dengan menggunakan Android atau HP dan caranya sangat mudah yaitu menggunakan panjoid dan aplikasi video converter Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi Chrome kemudian ketik aja www.panjoid.com Oke setelah masuk di panjoid seperti ini pilih aja clipmaker kemudian buat tampilan intro yang kecil ini menjadi lebih besar agar lebih mempermudah kita melihat proses intro yang akan kita buat caranya adalah klik titik tiga pojok kanan atas kemudian ubah ke situs desktop kemudian tampilan layar akan berubah menjadi lebih besar seperti ini kemudian scroll ke bawah untuk memilih template yang di inginkan saya pilih yang ini aja tunggu hingga proses loading ini selesai setelah tampilan berubah seperti ini klik aja ikon gambar bola mata tujuannya adalah untuk mempermudah kita melihat tampilan intro dari depan kemudian bisa dicoba di play jadi kurang lebih hasilnya seperti ini dibawah saja dulu kemudian kemudian pojok kiri pilih kotak kebus scroll ke bawah harus hati-hati dalam menggeser soalnya karena kalau merubah susunan susunan huruf yang ada ini intro yang kita buat akan rusak kemudian ubah text t2 template ini menjadi nama intro yang akan kita buat di klik aja kemudian bawahnya juga baiklah ubah menjadi nama intro yang ingin kalian buat seperti contohnya saya akan membuat intro saya jiger motor vlog kemudian enter atau masuk setelah itu bawahnya juga sama adek setidak dua tempat tadi sudah diganti dengan nama intro yang kita buat bisa kita review dengan cara dipelajari melihat hasilnya seperti apa jadi itu kurang lebih hasilnya tinggal kita download kemudian atur modenya ini menjadi balance aja kemudian formatnya mkv setelah itu start video render jadi proses download video ini lumayan agak lama jadi sabar aja guys ditunggu Oke proses download video ini tadi saya skip biar nggak nunggu terlalu lama dan ini tinggal beberapa detik lagi udah selesai kemudian pilih download video jadi kita tunggu aja proses download ini akan selesai dengan sendirinya oke setelah ini bisa kita lihat hasilnya di galeri kemudian di download Oke langkah selanjutnya adalah merubah format intro yang kita buat tadi dari mkv menjadi mp4 tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses editing video karena format mkv belum didukung oleh aplikasi video di Android jadi langsung aja masuk ke video converter kemudian setelah tampilan seperti ini pilih convert kemudian enter yang kita edit tadi kemudian tekan-tankan panah mp4 kemudian mp4 kemudian select device untuk format settingnya yaitu mp4 tetap video setting kode kode nya 264 fps nya auto select biarkan saja kemudian resolusinya diganti menjadi 960p audio setting kode nya AAC tetap kemudian rate nya ini diganti menjadi 48.000 kemudian jentang setelah ini di jentang tinggal tunggu hasil proses perubahan video atau convert video dari mkv menjadi mp4 selesai oke convert videonya sudah selesai saya dicoba diputar jadi caranya tadi sangat mudah dan jangan lupa like dan subscribe di channel jika matahal vlog dan jangan lupa share and comment dan terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati